Uh, gede-geri banget guys Uy, gusti Jadi gini, bumbunya ini asin Pedas, gurih Cenderung ke asin, mungkin karena Kalau makan ini pasti enaknya diwok-wok ke nasi Jadi kalau misalnya dimakan bumbunya aja Ini cenderung asin, gak gurih ini lebih ke asin Iya, tapi emang bener Ini wajib banget, bumbunya itu kalian Wok-wok pake nasi begini Tapi kamu menyadar gak bebeknya enak banget? Bebeknya enak Betul Wow, bebeknya super lembut dan gurih banget ini Beneran bikin geger deh, bumbu cemengnya Pedasnya menyebar di dalam mulut Selama aku syuting Bikin Lapert Aku dulunya penggemar bebek goreng banget Dari kecil aku tuh suka banget bebek goreng Makan bebek pake sambal Ketemu sama nasi anget Emang udah paling clog dan cocok banget deh Lanjut! Ini hot plate-nya guys Ini mix ya Ini udah mix Ini special hot plate-nya disini ya Ada udang, ada ayam juga Sudah seimbang Nah sejur ya guys disini yang aku suka adalah mereka tuh gak pelit bumbu Dari tadi aku perhatiin semuanya menu yang ditawarkan ke kita ini bener-bener bumbunya banyak banget Salsasnya juga banyak banget Karena gini, orang Indonesia tuh seneng nyampur Ya kita tuh seneng makanan kita tuh Seabrak-abrak Ya kita tuh seneng makanan kita tuh nyampur dan bisa kita uwek-uwek Istilahnya ya kalo di istilah bikin lapert tuh di uwek-uwek Artinya tuh bumbunya bisa kita campur-campur gitu nih loh Nih Karena disajikan di atas hot plate Jadi terasa hangat pas dimakan Mantep kan Nah guys ya kan Bumbunya tuh enak banget Dia tuh hot plate-nya ala Chinese style lebih ya Lebih kayak Chinese style gitu Jadi kayak dia tuh punya bumbu kayak pake angkak nih Merah-merah gini kayaknya Ini kayak bumbu-bumbu ifumi Kayak gitu cuman itu lebih kegurih karena ada keladu dari dagingnya Ada keladu dari udangnya Ada rasa-rasa ayamnya Jadi bener-bener ini kuahnya tuh ancaman banget Endol, surendol, tak endol-endol Ngunah guys Bener ya Aku tuh suka karena kayak paprikanya Kayak bawang bombaynya Cabainya tuh masih kayak garing banget Garing banget Gak dibikin terlalu layu sekali Tapi basically dari udang, ayam, sama dagingnya tuh ini bener-bener ancaman Ngunah guys Tuh Lanjut Kita mau cobain guramenya Ini guramenya namanya gurame hantu Langsung aja kita ambil ya Satu-satu apa gimana Iya guys Dan katanya dia harus dari tengah Dia gak boleh dari samping Gak boleh dari pinggir Harus dari tengah Makasih ya Cez Dan konsepnya tuh Dia harus Berbagi dua Berbagi katanya Nih Thank you Cez Dan bumbunya juga harus dinikmatin Karena ini bumbunya tuh beda dari yang lainnya loh Ini ya Tuh Lihat Wih Wih Ini kepala bukan sembarang kepala ya Lihat Tebel banget dagingnya Ini kepala yang sudah mencicipi asam garam wajan ya Betul sekali Betul Uh Mari kita cobain dagingnya ya Dan jangan Jangan lupa bismillah Dimas Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Mari kita angkat ya Wuh Dagingnya banyak banget Bismillahirrohmanirrohim